Kasus mioma uteri atau istilahnya fibroid, uterine fibroid atau leomioma ini cukup banyak ya, dialami pada banyak ibu-ibu ya Sering sekali dalam kondisi normal saja ada miom yang tidak kita ketahui ternyata sudah muncul bertahun-tahun lamanya ini sebenarnya ibu ini riwayat anak pertama dulu lahiran sesar ya cuma memang mungkin waktu itu ada miom kecil ya jadi tidak terkondisi sambil lahiran sesar sekaligus diangkat ya sementara ini ovariumnya ibu ini yang kita tunjuk dengan panah itu indung telurnya itu masih telurnya bagus ya juga bentuk rahimnya rongga rahimnya masih normal tapi bagian belakang ini yang bentuknya seperti kumparan ya seperti sebongkah bakso urat itu ya di belakang persis itu itu miom semua ya saya tanya ibu anaknya satu ya lahirannya sudah berapa tahun ya sudah seingat saya 10 tahun yang lalu ya pak kalau tidak saya keliru waktu itu sudah ada miom iya dok tapi miomnya tidak diangkat mungkin pak dokternya waktu operasi lupa ya ini bekas sesarnya juga ada bagian yang hitam itu yaitu ada celah nise namanya nise itu artinya celah yang tidak terjahit ya harusnya celah itu tidak ada harus jadi satu terjahitnya gitu ya tapi tidak ada masalah nah ini kita kembali sekarang fokusnya ke miom ini ini satu bongkahan di belakang yang bulat-bulat besar itu ya seperti kumparan ya seperti seperti bakso urat lah daging padat gitu miom itu adalah pembesaran dari otot rahim hipertrofi tergantung posisinya jadi namanya miom intramural yang berdiri bukan berdiri tapi nempel pada dinding otot rahim bagian belakang ya masalahnya ini ukurannya mungkin sudah sekitar berapa ini 7 cm nanti kita ukur dan pertumbuhan miom itu kan sebenarnya lambat ya sekitar setengah cm per tahun deh jadi kalau ada ini dia sudah ada dari 14 tahun yang lalu sebelum ibu ini hamil dan menikah dia sudah ada dan sekarang ini ibunya pingin anak karena sudah 10 tahun anaknya sudah gede tahu-tahu miomnya sudah segede ini ya dan mungkin itu kan yang menyumbat saluran telur ya menekan saluran indung telurnya tuh bavalopinya kan bisa tertekan di dinding belakang ini jadi rahimnya ini retrofleksi menghadap ke belakang nah seluruh dinding belakang rahim itu jadi miom begitu ya dan ini sudah lama ya jadi sudah 10 tahun tanpa ibunya tahu akhirnya datang minta coba program hamil terus dibilang ada miom baru saya lihat loh miomnya kok gede banget lalu langkah apa yang bisa kita lakukan kalau ibu ini masih ingin mencoba untuk hamil ya nah sekarang kita pertimbangkan miom sudah sekian tahun anaknya 10 tahun kok gak hamil-hamil padahal tidak pakai kontrasepsi logikanya mungkin salurannya tergencet ya saluran indung telurnya maka saya minta dia HSG dulu salurannya kita semprot dengan kontras di foto ronsen tembus gak itu kalau dari HSG tembus ya kita mungkin bisa melangkah hal yang lain ya 5,86 cm ya miom ini berarti kalau 6 cm bisa sekitar 750 gram 7,5 ons beratnya ini besar ya nah masalahnya sekarang kalau salurannya tersumbat berarti kan kita tinggal harapannya untuk IVF atau bayi tabung tapi miomnya tetap harus kita bersihkan bagaimana kita mau bayi tabung tetap masih ada miomnya terus bayinya mau ditaruh di mana kan bayi kan pasti membesar miom membesar lalu rebutan makanan belum kalau hamil muda nanti tergencet miom ya keguguran paling sering abortion keguguran spontan terus kalau terjadi kehamilan miomnya masih ada ya bayinya bisa membesar enggak kan paling sering terjadi prematuritas baru nyampe 5 bulan kadang-kadang sudah prematur keluar spontan ya dan miom ini kan akan rebutan makanan dengan bayi itu yang satu benjolan itu besar sekali jadi opsinya setelah kita tahu nanti dari HSG baru kita anjurkan bu miomnya tetap harus kita ambil kita bersihkan kalau anda masih mencoba untuk hamil terus setelah tindakan operasi berapa lama kita bisa menunggu dok ya secepat-cepatnya 6 bulan sampai 1 tahun setelah anda pemulihan operasi miom itu sendiri kan kita harus tahu salurannya masih terbuka atau tidak kalau salurannya sudah buntu karena tergencet miom ya kita tinggal mengarah ke bayi tabung ya tapi kalau kita tidak menterapi miomnya ini ya misalnya kalau anda 10 tahun tidak merencanakan hamil ya kita harus treatment kita tekan supaya miom tidak membesar dengan hormonal karena kalau tidak ya tinggal anda angkat rahim miom ini akan membesar jadi parasit kan dia menguasai seluruh rahim habis sudah rahimnya tidak ada tinggal kita angkat lah ibunya masih ingin mau punya anak lagi anak kedua selanak pertama sudah 10 tahun ya jadi saran yang paling kita bisa lakukan HSG salurannya kita cek tembus apa tidak lalu kita hancurkan miomnya kita ambil dengan operasi miomektomi namanya selamat menikmati